Intro Hai, selamat datang di sekitar game Dan hari ini kita akan membahas bagaimana mengatur grafis pada game agar optimal Optimal yang dimaksud kali ini adalah mengoptimalkan grafis pada game sesuai dengan spesifikasi yang ada Jadi hasil yang didapat pastinya berbeda-beda pada setiap rangkat Sebelum itu ada sedikit catatan, kami tidak akan membahas semua pengaturan yang ada di game tetapi hanya beberapa Yang rata-rata hampir semua game memilikinya Yap, kalian tidak akan mendengar pengaturan RTX atau Motion Blur karena pengaturan tersebut terdapat pada game tertentu saja Oke, jadi tanpa basa-basi lagi mari kita masuk ke pengaturan yang pertama yaitu Resolution Pengaturan satu ini cukup banyak yang sudah mengetahuinya yaitu intinya adalah atur resolusi pada game sesuai dengan resolusi layar Tetapi jika performa yang ada masih terasa tidak bagus, kalian dapat menurunkannya, contohnya mungkin menjadi 720p Sesuai dengan ukuran layar yang ada Jangan terlalu jauh menurunkan resolusi karena berdapat kualitas graphics yang tidak bagus Tapi, ada sedikit trik yang akan memberikan kesan yang tetap baik pada gambar walaupun resolusi yang ada diturunkan Hal tersebut dibahas pada pengaturan pada game selanjutnya Anti-Aliasing Pengaturan kedua ini mungkin sudah tidak asing lagi di mana fungsinya menghapus efek aliasing pada game Untuk lebih jelasnya, kalian dapat cek video apa itu anliasing pada game di deskripsi Untuk pengaturan yang kalian dapat gunakan, kami sarankan menggunakan FXEE terlebih dahulu karena setting tersebut dapat menghapus efek aliasing dan tetap memberikan performa yang optimal Huh, siapa yang tidak aus dengan performa bukan? Jika spesifikasi kalian cukup kuat, kalian dapat mencoba MSEE karena setting ini akan mengurangi aliasing lebih banyak dari FXEE Tapi dengan konsekuensi, performa yang lebih banyak berkurang juga Walaupun begitu, seperti yang disampaikan sebelumnya, kalian dapat berkereksperimen dengan mengurangi pengaturan resolusi dan menggunakan MSEE Karena, walaupun resolusi yang turun, MSEE dapat mengatasi efek aliasing dengan baik Contohnya, resolusi 720p dengan MSEE 2x sudah cukup untuk memberikan hasil gambar yang cukup mulus Tapi ini tergantung juga dengan ukuran layar yang ada Ambient Occlusion Pengaturan grafik selanjutnya ini berhubungan dengan Ambient Light atau bisa disebut juga pencahayaan sekitar Tepatnya pada game Fungsinya adalah dengan melakukan kalkulasi seberapa banyak menampatkan pencahayaan pada setiap titik yang ada Pengaturan yang ada adalah hanya on dan off saja, biasanya Pengaturan satu ini cukup house frame rate, jadi tetapkan saja off Karena pada game multiplayer khususnya Pengaturan menjadi off memberikan keuntungan karena akan mengampilkan objek yang lebih jelas pada game Sedangkan jika game single player, saya sarankan tetapkan off saja karena pengaturan sehidu saja sudah cukup menurut kami Kecuali jika kalian ingin mendapatkan kesan grafik yang max dan kekuatan PC yang mumpuni Silahkan turn on Tessellation Detail pada game adalah hal yang penting juga, tetapi setiap game yang mendapatkan tidak memerlukan detail yang sangat-sangat-sangat detail Maka adalah Tessellation yang memberikan pilihan pengaturan tersebut Tessellation pada game adalah konfigurasi yang mengatur seberapa detail polygon yang ada di game Tentunya semakin tinggi pengaturan yang diterapkan, semakin banyak mengambil frame rate Kami sarankan menggunakan Tessellation pada mode normal saja atau high maksimal Karena lebih dari itu akan memberikan performa yang turun cukup drastis dari frame rate yang ada Jika frame rate adalah yang utama, kalian dapat mengaturnya menjadi off saja Shadow Quality Bayangan pada game adalah hal yang cukup signifikan mempengaruhi performa pada game Tetapi, tanpa bayangan game akan terasa kurang sesuatu Seperti minum teh tanpa gula mungkin Biasanya pengaturan satu ini akan dibagi menjadi beberapa pilihan pada game Seperti menjadi Shadow Resolution, Shadow Distance, dan pastinya Shadow Quality Kami sarankan menggunakan pengaturan normal atau medium saja pada game Dan maksimal high Lebih dari itu akan memberikan performa yang cukup banyak berkurang Ayolah, bayangan saja pada game, jangan berlebihan Seperti minum teh, kebanyakan gula jadinya Ya... Enak juga sih kebanyakan gula Jika sebelumnya kalian tidak mengaktifkan ambient occlusion pada game Setting Shadow menjadi high dapat kalian coba Dan pengaturan yang terakhir adalah Render Resolution Biasanya pengaturan ini tidak semua game memilikinya Tetapi, rata-rata game modern yang ada belakangan ini sudah mulai memberikan pilihan Render Resolution Pengaturan ini cukup menarik Karena memberikan keuntungan dari segi performa dan kualitas game Kenapa? Karena Render Resolution akan berdampak pada kualitas grafis 3D saja yang ada di game Tidak termasuk UI Berbeda dengan pengatur resolusi biasanya pada game yang berdampak pada UI juga Sehingga, dengan menurunkan render resolution jadi 80% atau 90% dan menambah antilizing FXEE atau MSEE Game sudah... Terasa cukup cakep dah Yang pastinya tidak mengorbankan UI Jadi, UI pada game tetap pada resolusi yang sama Cobalah bereksperimen dengan ini Pengaturan yang kami jelaskan mungkin tidak banyak Jadi, jika ada yang kurang dan ingin ditanyakan Ataupun kalian memiliki tips dan trik tersendiri Kalian dapat menyampaikannya pada kolom komentar di bawah Like jika kalian suka Tentunya dislike jika kalian tidak suka Jika berkenan kalian dapat share dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!